Wawancara tadi misalnya dengan menggunakan kata-kata yang kurang baik Pemilihan katanya yang misalnya tidak sesuai dengan momennya Otomatis kan nanti orang lain yang ada di depan kita atau yang sedang berbicara dengan kita Kan nanti melihatnya lebih jadi memandang kita lebih apa ya Kok bicaranya gini ya gitu ya Karena tidak sesuai dengan momen yang sedang dilakukan Misalnya apalagi pas wawancara gitu ya Nah kemudian apa juga nih hubungannya dengan presentasi atau berbicara di depan umum Nah ini juga sama nih pemilihan kata kita harus tepat gitu ya Komunikasi kita harus baik bagaimana cara kita berinteraksi dengan audiens Bagaimana cara kita menyampaikan si materi tersebut Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman bergulat gitu ya Dengan yang namanya dunia marketing yang harus selalu mempresentasikan atau menjual produknya Kepada klien gitu ya Kepada mitra-nya si perusahaan tersebut gitu ya Nah ini juga sama nih Dibutuhkan komunikasi yang baik Supaya mereka bisa paham apa yang kita jelaskan Dan ujungnya sih berharapnya gitu ya Mereka bisa join dengan perusahaan kita Bisa bergabung atau membeli produk dari perusahaan kita Di tempat kita bekerja tersebut Nah terus apa hubungannya juga nih sama kerja sama tim Nah dalam kerja sama tim juga sama Perlu ada komunikasi yang baik Bayangin kalau misalnya nih Mbak Siti Mayumi nih Satu tim misalnya sama Mbak Lucy Octavia Nah ternyata misalnya Mbak Siti Mayumi ini pendiam Terus Mbak Siti ini misalnya carewet nih Nah tapi misalnya cara berbicara masing-masing orang ini kan karakternya berbeda ya Cara berbicara juga otomatis berbeda Dan cara menerimanya juga otomatis berbeda juga ya Nah begitu misalnya Mbak Siti Mayumi menjelaskan Karena dia pendiam jarang bicara Terus dia nggak tahu nih pemilihan kata yang tepatnya gimana gitu ya Supaya misalnya Mbak Lucy ini paham Akhirnya dia bicara tapi nggak ada gimana ya Mbak Lucy menanggapnya jadi kayak ini ngomong apa ya misalnya gitu ya Karena penjelasannya kurang baik misalnya gitu ya Pemilihan kata yang kurang tepat Nah yang dikhawatirkan apa nanti ketika misalnya Mbak Siti menjelaskan Nah Mbak Lucy-nya nggak paham Kemudian Mbak Lucy-nya mungkin salah menangkap gitu ya Maksudnya Mbak Siti apa gitu ya Ditangkap sama Mbak Lucy-nya apa Nah ini yang dikhawatirkan gitu ya Apalagi dalam satu tim Kayak kita ngobrol sama temen gitu ya Terus misalnya kita ngomongin A Eh temen kita misalnya nangkapnya B Atau misalnya malah dia kesinggung gitu ya Nah itu juga sama tuh Harus kita perhatikan juga nih cara kita berbicara ini Supaya tujuan kita bisa tersampaikan dengan baik gitu Kebayang ya Kenapa sih kok ini webinarnya kok tentang teknik-teknik ini Kok ini-ini melulu misalnya gitu ya Ini tujuannya ya Supaya temen-temen bisa Apa ya Bisa menempatkan diri Kapan nih kira-kira nih saya harus misalnya berbicara dengan baik pada momen apa aja nih gitu ya Kalau sama temen lagi ngobrol santai Mungkin nggak diperlukan gitu ya teknik-teknik untuk berbicara Tapi ketika misalnya wawancara Kemudian presentasi gitu ya Berbicara di depan umum Dan satu lagi nih Kalau misalnya temen-temen diminta untuk Apa ya Memasarkan tentang diri sendiri Kemampuan gitu ya Keahlian temen-temen sendiri nih Nah ini juga sama kan perlu cara nih Perlu cara gimana sih caranya biar kita Bisa menjelaskan kemampuan dan kelebihan kita terhadap Misalnya si wawancara atau atasan kita gitu ya Dengan baik supaya mereka tahu nih bahwa kita memiliki kelebihan gitu Nah yang akan saya coba bahas kali ini adalah Mengenai wawancara kerja nih Sebelumnya saya tanya dulu ya temen-temen Ada yang sudah pernah ikut tes wawancara kerja? Udah pernah yang udah angguk-angguk? Udah pernah berarti ya Boleh ya sharing ya Nanti saya open mic ya Coba sekali lagi siapa yang udah pernah nih Yang udah pernah tes wawancara kerja? Kita kasih sharing ya Buat temen-temen yang fresh graduate Mungkin ada juga ya disini ya Nanti kita coba sharingkan ke temen-temen yang fresh graduate Gimana sih teknik wawancara kerja ini Wawancara kerja ini seperti apa sih? Saya yakin temen-temen udah baca ya Banyak ya modulnya, e-booknya Kemudian di Youtube juga udah banyak banget Cara-cara gimana sih supaya kita lolos gitu ya Dan bisa diterima pada saat kita misalnya wawancara tersebut Saya coba nih ya ke Mbak Osa ya Silahkan di unmute Mbak Osa Aduh katanya kok gue Kita lihat ya temen-temen perhatikan Cara berbicara Kemudian cara menyampaikan Setiap orang kan beda-beda ya Nanti kita lihat nih Coba kita ke Mbak Osa dulu nih Silahkan di unmute Mbak Osa Oke salam kenal nih Mbak Osa Cek-cek suaranya cek Di unmute dulu Mbak Sudah mic-nya Belum ada suaranya Sudah Suaranya belum terdengar nih Mbak Osa Sudah Mbak Halo Wah suaranya tidak ada ya Saya cek ke yang lain Mbak Osa Betulin dulu mic-nya ya Supaya nanti Waktu kita bisa efektif dan efisien Silahkan Mbak Osa Dibetulin dulu ya Mic-nya Takutnya ada yang belum Tombolnya mungkin ada yang belum On gitu Untuk mic-nya Yang Bapak-bapak nih Para bapak-bapak Siapa yang udah Pernah tes wawancara Boleh acungkan tangannya Langsung pada diem ya Terus videonya langsung dimatiin Jangan dong Yuk sharing yuk Buat temen-temen nih Yang lain Mungkin kan pengalamannya Mungkin setiap kota Setiap tempat Setiap wawancara kan beda-beda Sama Mas Yana ya Boleh ya Mas Yana Silahkan di Unmute nih Mas Yana Untuk mic-nya Halo Cek-cek Mas Yana Halo cek-cek Oke sip Mas Yana gimana nih Udah pernah tes wawancara Kerja ya Sudah 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 gimana tuh Ditanyainnya Yang ditanyain apa aja sih Buat yang ditanyain mah Ini sharing aja sih ya Silahkan Kalau yang Maksudnya Kalau yang Umumnya sih ditanyain Udah pernah pengalaman Kerja terlalu Itu jawabannya gimana Mas Yana Kalau misalkan Belum Belum Pak Saya mesti presiden Jadi agama malu-malu Itu kalau misalkan Yang baru berpengalaman Terus Terus kalau misalkan Kalau yang udah Berpengalaman Agak Gimana ya Cara ngomain juga Agak beda Kalau saya yang tanya Misalnya Saya HRD nya nih Tanya ke Mas Yana nih Misalnya Silahkan Misalnya Silahkan Mas Yana Kenapa tertarik Mau join di perusahaan kami Misalnya Itu jawabannya gimana Kalau kayak itu Soalnya saya Lihat dari biografi Perusahaan Ibu Ini saya cocok Di bagian Karena kan saya pengalaman Di bidang Di bidang sekian Terus saya juga punya Bakat Iya sekian Jadi Saya tertarik buat Di gabung Perusahaan ibu Oke Bagus jawabannya Top Oke Mas Yana Makasih banyak ya Saya Tanya satu dulu nih Kita coba ke yang lain lagi Oke Makasih ya Saya mute lagi Oke Silahkan ke yang lain nih Siapa ya Gak apa-apa kan Cuma ditanya gitu aja kan Jangan dimatiin videonya ya Jangan takut Siapa ya Yang sudah lagi Silahkan Mbak Osa Gimana Mbak Osa Sudah oke Belum bisa juga ya Oke Ke yang lain ya Kalau belum bisa juga ya Siapa ya Yang ibu-ibu Sekarangnya ibu-ibu ya Ibu-ibu Mbak-mbak Kakak-kakak Nah itu udah ada tuh Suaranya Iya udah bisa Oke udah bisa ya Nah Mbak Osa Oke Gimana nih Kalau Mbak Osa Pengalamannya seperti apa Coba sharing sama kita disini Untuk wawancaranya Saya ikut wawancara kerja Di Sebuah Postkesmas Oke Saya biasanya ditanyain Namanya Ditanyain Pengalaman kerjanya Dimana Terus Alasan mengapa Mau Ngambil Pekerjaan di tempat tersebut Kenapa itu jawabannya Mbak Osa Dapat info dari mana Oh Jawabannya gimana Saya Saya bilang Saya bilang Saya jelaskan itu nama saya Nama saya Osa Ayunintes Haryana Saya dari Saya lulusan Postkes KMNK Saya mengambil Apa Saya Apa Saya Mengambil Saya mengambil Saya ingin Melambat kerja disini Karena sesuai dengan jurusan yang saya ambil Betul Dan saya ingin Mencoba Bukan mencoba sih Ya Bergabung Saya bergabung Ya saya ingin bergabung Jadi ahli gizi disana Seperti itu Oke terima kasih Mbak Osa Ya jawabannya Udah bagus juga loh Jawabannya loh Hebat dong Saya ambil lagi ya Makasih ya Nah udah Teman-teman udah bisa menyimpulkan belum? Pertanyaan dari ya Yang tadi saya tanyain ke Mas Yana ya Sama Mbak Osa juga ternyata ditanyain gitu ya Sama Sama si HRD-nya Sama si pewawancaranya Kenapa sih Kok pengen join Atau gabung di perusahaan kita Nah ini beberapa Beberapa teknik gitu ya Beberapa teknik atau caranya Teman-teman menjawab Nah yang tadi yang sudah Mas Yana bilang tuh tadi tuh ya Bisa dijadikan juga nih Untuk referensi kita ya Karena misalnya Sesuai dengan bidang saya gitu ya Sama ya Mbak Osa juga bilangnya tadi gitu ya Sesuai dengan bidang dan kemampuan saya Di bidangnya masing-masing Misalnya tadi Mbak Osa di Gizi Misalnya gitu ya Di kesehatan gitu ya Nah terus misalnya Mas Yana di bagian apa Sesuai dengan Nah ini juga sudah tepat nih Jawabannya Jadi nanti kalau misalnya Teman-teman ikut Wawancara kerja Ditanya hal yang seperti itu Nah jawabannya kurang lebih Nanti sesuaikan gitu ya Dengan misalnya Posisi yang dilamar Atau keahlian Dan juga kemampuan yang teman-teman punya Sebenarnya masih banyak lagi ya Masih banyak lagi Untuk Gimana sih Cara-cara menjawab pertanyaan ini Teman-teman kalau saya jelasin teorinya aja Boring ya Nanti Teman-teman juga saya yakin Sudah pasti tahu Nah kurang lebihnya Nanti kan akan ditanya nih Gambaran diri kita seperti apa Nah menjawabnya cukup Tidak perlu bertele-tele gitu ya Artinya teman-teman tinggal jawab aja Kemampuan yang teman-teman miliki apa Keahlian apa Dan pengalamannya apa Gitu ya Dan jangan lupa nih Ini juga penting Teman-teman Seperti yang tadi Mas Yana Udah singgung di awal ya Harus tahu biografi si perusahaan Tempat kita melamar tersebut Ya Jadi harus tahu nih Track record perusahaannya Seperti apa Kemudian Si perusahaan ini Misalnya bergeraknya di bidang apa Misalnya Jangan sampai misalnya kita melamar Tapi kita gak tahu sama sekali nih Si perusahaan ini seperti apa Terus pencapaian perusahaannya Ini apa aja Nah biasanya nanti suka ditanyain kan Sama si HRD atau pewawancaranya Jadi ketika misalnya mereka Kok tahu sih Kok kenapa sih pengen kerja di sini Emang tahu dari mana infonya Tadi juga ke Mbak Usa Mungkin ditanya seperti itu ya Nah nanti teman-teman jelaskan Misalnya saya tahu Lewangan pekerjaan ini Dari misalnya internet gitu ya Atau misalnya dari Situs apa disebutin gitu ya Jadi nanti teman-teman Udah terlihatnya seperti Oh ya memang teman-teman ini niat gitu Mau kerja di sini gitu ya Nah kemudian apa lagi nih Teman-teman juga harus Bisa menjelaskan kenapa Kok saya tertarik Kok teman-teman bisa tertarik Sama perusahaan tersebut Jelaskan lagi gitu ya Supaya lebih meyakinkan Si pewawancaranya gitu Terus nanti teman-teman juga Boleh sombong gak Kalau lagi pewawancara Boleh gak Boleh dikit lah boleh ya Boleh tunjukkan prestasinya Yang teman-teman pernah raih Mungkin ya Pernah raih di perusahaan sebelumnya Tapi bukan membandingkan Ya tapi jangan membandingkan Cukup bilang aja Prestasi sebelumnya Misalnya saya sudah pernah Meraih apa gitu Jadi supaya Oh kata si HRD Wah ini ternyata Mbak Aiva ini Kayaknya berkualitas gitu ya Orang ini kayaknya punya Udah punya kompetensi yang oke Jadi udah Kayaknya udah ini deh Kalau kita terima di sini gitu ya Nah terus juga teman-teman Harus Harus Apa ya Punya tujuan nih Masuk kerja ini Untuk apa Jadi harus punya apa ya Seperti rencana gitu ya Rencana untuk nanti teman-teman Kedepannya mau Mau seperti apa nih Dengan perusahaan ini gitu Misalnya mau mencapai Mau mencapai target Misalnya Ingin mengembangkan apa gitu Di perusahaan tersebut gitu ya Nanti dijawabnya sesuai dengan Apa ya Teman-teman harus bijak gitu ya Cara menjawabnya Terus harus tahu juga nih Jawabnya jangan mengada-ngada gitu ya Tapi sesuai dengan realitas aja Tapi teman-teman punya Pisi dan misi yang pasti Untuk rencana kedepannya Seperti apa Gitu ya Kurang lebih ya Oke Masih banyak lagi Pertanyaan-pertanyaan Yang sering ditanyain ya Nanti teman-teman bisa baca-baca Di ibu kita Atau di program sekolahmu ya Banyak ya Nah nanti teman-teman bisa aplikasikan Yang penting Kayak tadi nih Mbak Osa saya tanya aja Seperti itu Deg-degan ya Mbak Ya kan Deg-degan Nah apalagi nanti Kalau ketemu langsung sama si HRD-nya Wah itu deg-degannya Lebih-lebih lagi Nah itu dia Kenapa kita harus bisa Berkomunikasi dengan baik Supaya tadi Kalau misalnya pas ditanya Mas Fridolin Silahkan jelaskan tentang diri Anda Iya bu Nah yang kayak gitu-gitunya Nanti hilang tuh Kalau teman-teman misalnya Bisa berkomunikasi dengan baik Atau bisa menyampaikan Apa yang kita Ingin sampaikan itu dengan baik Itu nanti gak akan lagi Itu ada A-e-e gitu ya Jadi jawabnya dengan Baik bu Saya akan coba jelaskan Misalnya baik pak Saya akan coba jelaskan Saya dengan Fridolin Misalnya Bapak ibu bisa panggil saya Misalnya siapa namanya gitu ya Saya berpengalaman dalam bidang apa Saya misalnya memiliki pengalaman Bekerja selama berapa tahun gitu Kan enak ya kan Kelihatannya kayak profesional gitu Kelihatannya wah kayaknya Ngomongnya pintar banget Kayaknya cocok di bagian marketing Misalnya gitu Oke Nah pertanyaannya adalah Apakah dari semua kita ini Bisa berbicara dengan baik Gak sih misalnya cuma Ngomong doang Misalnya gitu ya Ini bisa loh Bisa dilatih Ya teman-teman harus sering-sering Latihan berbicara Ngomong aja apa adanya Yang biasa kita menjadi pendengar Nah coba jadi speaker Kita coba jadi pembicara Gitu ya Jadi supaya teman-teman Bisa aktif berbicaranya Jangan selama ini Saya yakin Selama ini Kebanyakan mungkin yang Kalau Kalau tipe perempuan Mungkin ada yang bawel Atau cerewet gitu ya Nah mungkin Kalau yang laki-laki Kebanyakan misalnya Ngomongnya irit gitu ya Cuma seperlunya aja Nah coba dilatih Tekstnya Ilmunya Kemudian referensinya Banyak di internet Nanti dicoba Direkam Ya supaya nanti Kita bisa evaluasi nih Kira-kira Kalau cara ngomong kita Seperti ini Orang bakal ngerti gak sih Gitu ya Oke ya Dicoba ya Untuk latihan berbicaranya Itu yang penting Itu dulu Karena kalau misalnya Berbicaranya sudah oke Teman-teman sudah bisa Menguasai tekniknya Gimana cara berbicaranya Teknik itu termasuk tadi Mengatasi rasa grogi Atau gugup tadi Nah ini Bisa diatasi dengan Cara latihan Dan juga Jam terbang Jam terbangnya seperti apa Itu tadi Banyak-banyak ngobrol Sharing Tapi kita yang berbicara Nah berbicaranya Gunakan konteks yang memang Lebih ke arah formal Supaya nanti gak kaget nih Begitu misalnya Ayo Ima D presentasi Besok di depan klien A Aduh jangan saya Saya gak bisa ngomong Nanti gak ada lagi Yang kayak gitu Jadi karena kita sudah siap Oke Pak siap Pak Saya yang berbicara Gitu ya kan Enak kan kalau kayak gitu kan Oke Nanti dicoba ya latihannya Karena percuma nih Teman-teman ilmunya banyak Gak latihan Aduh sayang banget Jadi harus latihannya Oke Terima kasih teman-teman Sudah mengeluangkan waktunya nih Untuk webinar kali ini Mudah-mudahan ilmunya Walaupun sedikit ya Dan terima kasih yang sudah Sharing pengalaman dengan kita Mudah-mudahan Bisa diambil nih Manfaatnya oleh teman-teman yang lain Oke Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih Salam progres Bye-bye Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan